Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk tokoh adat dan agama setempat. Saat bertemu Presiden, para tokoh adat sampaikan harapan pembangunan juga menyentuh SDM. Alhamdulillah tadi kami telah bertemu dengan Bapak Presiden Pak Jokowi, beliau banyak meminta dan berharap kepada kami suku-suku lokal untuk mendukung dan berkontribusi untuk memberikan apa yang bisa diberikan dalam pembangunan IKN. Yang beliau menyatakan tadi, IKN ini adalah konsep praksasa, konsep besar dalam pembangunan. Jadi bertahap baik skema pembiayaan, baik pelibatan masyarakat lokal, itu bertahap. Tapi beliau berjanji tadi akan melibatkan, beliau akan menyampaikan kepada ketua atau kepala otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal agar nantinya tidak ada konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap-gap pembangunan antara Ibu Kota dengan apa yang ada di sekitar Ibu Kota. Dan kami semua sediap bersepakat, kepala suku atau yang mewakili suku-suku ada di Kalimantan, terus di penajam, baik tokoh adat, tokoh agama juga mendukung upaya perkembangan ini. Terakhir, Bapak Presiden berharap bahwa budaya lokal, karipan lokal tidak perlu hilang di bumi IKN apa yang saya dibangun nanti. Dan konsep yang terbiasa tawarkan adalah Ibu Kota Hutan. Jadi Ibu Kota berkonsep hutan. Mungkin bayangan kami, infrastruktur yang semakin baik, harapan kami juga pendidikan, SDM kami orang lokal, yang jujur saja saat ini tertinggal dengan Jawa, mudah-mudahan meningkat. Sebenarnya Presiden, beliau akan membangun berbagai universitas di sini untuk kemajuan anak-anak bangsa, khususnya di pendidikan lokal. Jadi kami membayangkan ke depan nanti, kami orang suku-suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Pasir, Dayak, akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda yang ada di Jawa. Khususnya di Pulau Jawa. Nah itu tadi yang beliau bapak sampaikan, dan kami mendukung yang demikian. Karena itu berarti membangun ekosistem, membangun apa yang namanya lingkungan yang terus berkelanjutan lebih baik. Nah itu harapan beliau. Terima kasih yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa kami Masyarakat Dayak, Kabupaten Kerajaan Pasir Utara, sangat mendukung dengan pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara, khususnya di Kabupaten Penajan Pasir Utara. Karena ini adalah merupakan doa dan harapan kami sejak tahun 2015 melalui perjalanan kapsul waktu tahun 2015. Dan yang kedua yang kami sampaikan, bahwa dalam proses pemindahan IKN, kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana-pasarana yang dilakukan, tapi kami juga berharap agar diutamakan terlebih dahulu, yaitu pembangunan SDM. Poin selanjutnya adalah bahwa selama ini kami masyarakat Dayak dalam hal redistribusi tanah objek reformasi agraria tidak pernah sama sekali mendapatkan hak atau tidak pernah sama sekali dilibatkan. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memberikan lahan kepada kami, yaitu untuk pembangunan kampung budaya Dayak, pembangunan Dayak Center, dan kawasan pertanian, pekabunan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Dayak. Terima kasih telah menonton!